Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya Habib Hassan bin Abdul Gadir Al-Attas, Habib Diyah Al-Jufri, dan guru kita bersama Qiyad Al-Hajj Husni Tambrin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka panjang umur sehat, al-afiat, al-batin. Hadirin dan hadirat yang telah mati Allah SWT. Orang yang baik, tandana adalah cinta dengan as-salihin. Dan mereka selalu mencari tempat-tempat yang diturunkan rahmat Allah, yang diturunkan berkah Allah SWT. Cinta kepada orang yang soleh itu adalah satu keberuntungan dunia akhirat. Manusia di hari kiamat, bukanlah hanya karena diukur dengan amal ibadahnya, tetapi juga diukur dengan kekuatan cintanya. Ketika Nabi SAW ditanya, Al-Mar'u yuhibbul gawm walamma yalhaqbihim. Ada seseorang ya Rasulullah cinta dengan orang-orang pilihan Allah, tetapi tidak bisa beramal kepada mereka, seseperti mereka. Tidak sama perbuatannya. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Rasulullah, maka Nabi menjawab, Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Bahkan nanti dikumpulkan di masyar manusia itu bersama orang yang ia cintai. Alhamdulillah kita dididik untuk cinta dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Al-Imamu syarun, Beliau berkata, U'hibbul salihina walastu minhum, La'alli an'ana labihim syafa'ah Wa akrahu man bida'atuhu ma'asi Walau kuntu sawaan fil bida'ah Aku cintai dengan orang-orang yang soleh. Sekalipun aku bukan termasuk golongan orang yang soleh. Padahal siapa tidak tahu Imam Syafi'i. Beliau adalah orang yang sangat soleh. Begitulah orang yang soleh itu tidak pernah menilai dirinya bernilai soleh. Dia pasti meragukan kesolehan dirinya. Yang menganggap dirinya itu orang soleh, itu biasanya orang yang munafik. Ma'aminan inal nifak illa munafik. Tidak ada seseorang yang merasa aman dengan penyakit nifak kecuali dia orang munafik. Karena itu Allah sifatkan orang beriman Wa idatuliat alihim ayatuhu zadathum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun Orang-orang yang beriman itu kalau dibajakan Al-Quran Maka dia tadi itu takut semakin mantap imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajilat gulubum Mereka akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alladzina yu'tuna ma'atau wa gulubuhum Wajilah Amalnya bagus tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah imamu syafi'i beliau menyatakan Aku ini bukan orang yang soleh tapi cinta kepada orang yang soleh Kenapa? La'allian anala bihim syafa'ah Berharap dengan cintaku kepada orang yang soleh Aku mendapatkan syafa'atnya orang yang soleh Wa akrahumam bidha'atuhu ma'asi Aku ini orang yang tidak senang Kalau orang itu perbuatannya ma'asiat kepada Allah Melanggar ajaran Allah Sekalipun mungkin sama perbuatanku dengan dia Berbuat ma'asiat setuju dengan perbuatan ma'asiat itu double ma'asiatnya Dosa setujunya dengan ma'asiat itu lebih besar daripada perbuatan ma'asiatnya dia Mendukungnya kepada ma'asiat itu lebih gede dosanya daripada perbuatan ma'asiatnya dia Walau kun tu sawa'an fi du'a'a Sekalipun sama perbuatan ma'asiatnya Tapi aku tidak senang dan tidak setuju dengan perbuatan ma'asiat kepada Allah SWT Walhamdulillah Sekalipun kita tidak termasuk orang yang soleh Tapi kita cinta kepada mereka Dan kita tidak cinta kepada orang yang bermaksat kepada Allah Sekalipun masih senang bermaksat kepada Allah SWT Mudah-mudahan manfaat sampai akhirat Nabi Allah Yusuf AS Ketika Allah berikan derajat yang tinggi dalam duniawi Dan juga ilmu yang luar biasa dalam urusan akhirat Beliau masih memohon untuk dikumpulkan bersama orang yang soleh Nabi Yusuf AS Beliau berkata Ya Allah engkau telah memberikan aku kedudukan Yang tinggi dijadikan Perdana Menteri saat itu Udah kedudukan tinggi Ilmunya yang luar biasa Diberikan ilmu yang sampai derajat kenabian Tapi apa yang diminta oleh Nabi Yusuf Kurang apa? Dunia udah dapat Akhirat udah dapat Fatirah Allah yang menciptakan langit dan bumi Anta wali fit dunia wal akhirat Engkau adalah yang membantu aku Dalam urusan dunia dan akhirat Dua yang diminta Setelah mendapatkan dua derajat ini Tawafani musliman Matikan aku dalam keadaan Islam Ya Allah Wa al-hikni bis salihin Golongkan aku bersama orang-orang yang soleh Engkau cukup kita menjadi orang yang soleh Saudara Hanya solat Hanya menghadiri majlis ilmu Tetap minta dua ini setiap saatnya Mati Islam Dan nanti di hari kiamat digolongkan bersama orang yang soleh Begitu Siapapun orangnya Walaupun ahli maksiat Kalau dia masih cinta kepada orang soleh Ada harapan berubah Dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Sebaliknya Cinta dengan orang yang zalim Cinta dengan orang yang fasik Cinta dengan orang yang maksiat Sekalipun dia orang yang istiqamah Ibadahnya Maka suatu saat mungkin Dihawatirkan hatinya dirubah oleh Allah Karena itu gak boleh kita cinta dengan orang yang maksiat Gak boleh kita cinta dengan orang yang zalim Wala tarkanu ilal ladina zalimu Aytamilu ilal ladina zalimu Fathamassakumun nar Jangan kamu tadi itu condong Mendukung Terpukau Dengan orang-orang yang bolem Maka kamu juga ikut dibakar neraka Allah SWT Jangan Jangan cinta Oh enak Dunyanya banyak Mobilnya Mercy Alpat Duitnya banyak Wala tujibka amwaluhum Wala awladuhum Innama numlilahum liyazdadu Ithma Jangan kamu itu terpukau dan kagum Dengan harta mereka Atau anak-anak mereka Yang dia tadi itu Jadi pejabat Yang dia tadi itu Mempunyai titel Macam-macam Jangan Kenapa? Aku berikan kepada mereka Sebagai fitnah Liyazdadu Ithma Untuk supaya mereka Tambah berdosa Tambah dia melanggar ajaran Allah Jangan Kalau mau anda berharap Bercita-cita Jadikan anak anda Seperti awliya Allah Jadikan anak anda Seperti a'imah Para imam-imam Jadikan mereka Seperti ulama As-salihin Begitu seharusnya Kok anda kepingin Jadi orang yang bolem Kata Al-Habibullah Al-Haddad Cukup untuk menjadi Tanda celaka Orang yang bolem Titer ke doliman Saudara Saya mau tanya Fir'un Raja Atau bukan Raja Raja Tapi Fir'un Tidak disebut Kerajaannya Tapi ke dolimannya Hancur namanya Sekalipun Raja Bolem Namrud juga begitu Bolem Abu Jahal itu Tokoh Guresh Tapi bukan ketokohannya Yang dibanggakan Yang diceritakan Bolem Ini mau jadi orang Yang punya titel Macem-macem Tapi punya satu titel Aja Hancur semuanya Bolem Hah? Jahat Tukang maksiat Tukang maksiat Karena itu Jangan Anda Melakukan itu Semuanya Jadikan diri Anda Selamat Jadilah orang yang Soleh Dan berharaplah Nanti di hari kiamat Berkumpul dengan Orang-orang yang Soleh Ketika orang tadi itu Menjadi orang yang Soleh Saudara Berkah Semuanya Ucapannya Berkah Pandangannya Berkah Memandang dia Juga Berkah Anda duduk Dengan dia Juga berkah Menyebut Namanya Berkah Coba Indah zikri Salihina Tanzidur Rahmah Ketika Diturunkan Ketika Disebut Dan diceritakan Orang yang Soleh Turun Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Hanya Disebut Dan diceritakan Orang yang Soleh Turun Rahmat Apalagi Duduk Bersama Orang yang Soleh Apalagi Belajar Dengan Orang yang Soleh Apalagi Memandang Dengan Orang yang Soleh Itu Mantuknya Mafhum Mukhalafahnya Indah Zikril Asin Tanzir Sakhat Wall Lahna Ketika Disebutkan Diceritakan Orang-orang Yang Maksiat Akan Turun Murka Allah Dan Laknat Allah Bisa Dibayangkan Hanya Menyebutkan Namanya Aja Udah Allah Marah Apalagi Duduk Bersama Dia Apalagi Memandang Bersama Dia Makan Bersama Dia Mendukung Dia Na'udhu Billah Minda Karena Itu Mudah-mudahan Insyaallah Kita Termasuk Pecinta Pecinta Orang Soleh Manfaat Insyaallah Dunia Sampai Akhirat Diceritakan Ada Seklompok Manusia Mereka Ahlu Takhlit Mereka Orang yang Suka Lupa Kepada Allah Maksiat Kepada Allah Duduk Akhirnya Dia Ingin Membuat Satu Pesta Acara Yang Tentunya Acara Maksiat Diajak Salah Satu Temannya Diotus Mereka Ngumpulin Duit Untuk Membelikan Bahan-Bahan Pesta Terkumpul Waktu itu 40 Dirham Lumayan 40 Dirham Lengkap Kalau dibuat Untuk Makanan Dan Minuman Dan Semuanya Diperintahkan Salah satu Temannya Bergi Ke Pasar Beli Untuk Acara Pesta Kita Makanan Minuman Kami Menunggu Kamu Untuk Mulai Berangkat Dia Ke Pasar Sesampai Ada Di Pasar Disitu Ada Kiosk Kiosk Penjual Buah Satu Kiosk Penuh Seseorang Yang Lainnya Enggak Enggak Penuh Dilihat Kenapa Ini Apa Yang membuat Kiosk Ini Penuh Seseorang Dia Masuk Kesitu Ternyata Orang-orang Itu Berebut Untuk Membeli Satu Bitikah Satu Buah Semangka Begitu Atau Satu Buah Belewa Bitikah Orang Berebut Yang Asalnya Satu Dirham Itu Bisa Dapat Dua Bisa Dapat Tiga Ini Berebut Aku Siap Membeli Empat Dirham Aku Siap Membeli Lima Dirham Berikan Kepada Aku Berikan Kepada Aku Berebut Semuanya Orang Ini Heran Di Sebelah Sebelah Juga Banyak Yang Jual Yang Lebih Murah Lebih Besar Lagi Tapi Yang Direbut Ini Tanya Kenapa Kamu Berebut Ini Semuanya Di Sana Juga Ada Jualan Yang Lebih Bagus Oh Ini Lain Ini Buah Menakjubkan Kenapa Menakjubkan Hadihi Bittikhah Gadlamasadha Yadu Bishir Ibn Harith Ini Adalah Buah Semangka Yang Dipegang Oleh Bishir Ibn Harith Berkah Berkah Man Hua Bishir Ibn Harith Siapa Itu Orang Begitu Hebatnya Buah Yang Murah Dipegang Diperebutkan Bahkan Dengan Harga 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 Dia Adalah Seorang Yang Taat Kepada Allah Maka Allah Berikan Kemuliaan Dunia Dan Akhirat Akhirnya Orang Ini Dengan Sepontan Cintanya Kepada Orang Yang Soleh Mudah Mudah Kita Menjadi Pecinta Orang Soleh Aku Beli Dengan 20 Dirham Kaget Ini Penjualnya Yang Lainnya 5 4 6 Ini 20 Dirham Langsung Jadi Transaksi Aku Jual Kembali Kepada Temannya Bukan Membawa Macem-macem Makanan Cuma Dengan Satu Buah Semangka Kaget Temannya Loh Mana Persiapannya Apa Yang Kamu Bawa Ini Berapa Ini 20 Dirham 40 Dirham Atau 20 Dirham Loh Ini Aja Kenapa Ada Satu Keajaiban Dalam Satu Buah Ini Kenapa Kata Dia Ini Buah Sudah Dipegang Dengan Tangan Orang Yang Hebat Yaitu Bishir Buhal Buhal Manusia Siapa Ini Bishir Buhal Buhal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bihadir Karama Fid Dunya Wal Akhira Orang Yang Taat Kepada Allah Matanya Taat Teringanya Taat Mulutnya Taat Perut Juga Taat Semuanya Taat Kepada Allah Subhanahu Segalan Dipegang Akan Berkah Itu Semua Teman-temannya Yang ada Disitu Terbuka Hatinya Ketika Disebut Nama Bishir Buhal Harith Sambil Mereka Saling Menoleh Saya Menyatakan Kalau Sudah Orang Seperti Bishir Harith Ini Dimuliakan Demikian Di Dunia Oleh Allah Satu Buah Menjadi Muliah Dengan Dipegang Oleh Tangannya Apalagi Di Akhirat Nantinya Akhirnya Mereka Bertobat Saat Itu Datang Kepada Bishir Harith Kemudian Menjadi Muridnya Dan Semuanya Menjadi Orang Yang Soleh Sedara Karena Itu Insya Allah Cintanya Kita Menjadi Orang Soleh Akan Menjadikan Kita Menjadi Orang Soleh Yang Maksiat Terbuka Hatinya Akan Menjadi Tobat Yang Malas Berbuat Taat Insya Allah Akan Bersemangat Berbuat Taat Kepada Allah Subhanallah Pertahankan Ini Cinta Sampai Akhir Hayat Dengan Harapan Nanti Di Hari Kiamat Akan Kumpul Bersama Mereka Amin Allah Dan Jangan Sekali Kalipun Anda Terbuka Dengan Orang Orang Yang Dolim Percuma Sudara Percuma Nanti Nilai Ibadah Kita Hadir Majelis Begini Tapi Keluar Senang Dengan Bintang Film Senang Dengan Musikus Senang Dengan Koruptor Senang Dengan Orang Orang Yang Tidak Baik Orang Yang Tidak Jujur Maka Akan Sia-sia Nantinya Itu Semuanya Karena Itu Jangan Anda Melakukan Itu Buang Dari Hati Anda Semuanya Diceritakan Ada Seorang Amir Amir Itu Kalau Bahasa Sekarang Mungkin Termasuk Gubernur Gitu Ya Fimauki Bin Azim Dia Dikawal Dengan Pengawalan Yang Luar Biasa Meriah Sekali Sehingga Orang-orang Ini Kagum Menhadir Rajul Menhadir Rajul Siapa Ini Orang Pengawalan Yang Begitu Meriah Pengawalan Begitu Ketat Semua Orang Terkagum Kagum Eh Ternyata Ada Seorang Ibu Tua Pakaian Biasa Kumuh Ibu Ini Sambil Berjalan Bernyatakan Man Hada Tanya Siapa Ini Siapa Ini Kamu Tahu Siapa Dia Tengah Suara Agak Lantang Dimitakan Hada Hada Raja Saka Saka F Ayn Min Ayn Allah Hada Rajul Saka F Ayn Allah F At Talahu Allah Bimater Kamu Tahu Ini Orang Tidak Berharga Di Pandangan Tuhan Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kasih Balak Berupa Jabatan Dan Dunia Seperti Yang Kamu Saksikan Orang Yang Dikasih Nikmat Oleh Allah Itu Bukan Orang Yang Banyak Duit Pak Bukan Orang Yang Punya Rumah Yang Megah Bu Tapi Orang Yang Kaya Pun Itu Juga Bisa Dikasih Balak Oleh Allah Pejabat Pun Juga Bisa Dikasih Balak Oleh Allah Kenapa Karena Untuk Menjadikan Dia Orang Semakin Lupa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Rupanya Omongan Ibu Itu Didengar Sama Si Amir Didengarkan Sama Si Gubernur Terbuka Hatinya Itu Si Gubernur Akhirnya Mengajukan Pengunduran Diri Daripada Rajanya Saat Itu Bergabung Dengan Orang Soleh Di Mekah Dan Jadi Wali Allah Subhanahu Ta'ala Karena Itu Kapan Tambah Duitnya Tapi Tidak Tambah Kesolehannya Hati Hati Itu Adalah Bukan Kemuliaan Yang Allah Berikan Tapi Balak Kapan Tambah Jabatannya Tapi Tidak Tambah Kesolehannya Hati Hati Itu Bukan Kenikmatan Dari Allah Tapi Itu Adalah Murka Allah Subhanahu Kan Kita Minta Kepada Allah Setiap Kita Salat Beri Petunjuk Kami Ya Allah Untuk Bisa Menitih Jalan Yang Lurus Jalannya Siapa Sirat Ladina An'amta Alayhim Jalan Orang-orang Yang Engkau Beri Nikmat Ya Allah Siapa Mereka Orang Kaya Pejabat Bukan Siapa Mereka Orang-orang Orang yang Taat Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Bakal Akan Dikumpulkan Bersama Orang Yang Allah Beri Nikmat Mereka Siapa Para Nabi Para Rasul Siddiqin Orang-orang Yang Ramati Syahid Dan Salihin Itulah Orang Yang Beri Nikmat Kasih Kami Ya Allah Bisa Menitih Jalan Mereka Khairil Maghub Bukan Jalannya Orang-orang Yang Allah Murkai Yaitu Orang-orang Yahudi Walab Balin Bukan Jalannya Orang-orang Sesat Yaitu Jalannya Orang-orang Nasor Jangan Ikuti Mereka Ikuti Jalannya Nabi Ikuti Jalannya Rasul Ikuti Jalannya Orang-orang Salihin Ikuti Jalannya Awliya Maka Kamu Akan Bersama Mereka Nanti Di hari Kiamat Emangnya Senang Kalau Nanti Di Masyar Kumpul Sama Fir'on Senang Senang Kumpul Dengan Korun Enggak Ya Kita Akan Senang Kalau Kumpul Sama Nabi Muhammad Amin Kita Akan Senang Kalau Kumpul Dengan Habib Abdullah Mus'in Al-Attas Amin Ah Karena Itu Ikuti Jalur Mereka Ikuti Akhlak Mereka Begitulah Yang Seharusnya Yang Harus Kita Pikir Setiap Saatnya Dan Kita Didik Anak-anak Kita Untuk Kesana Didik Anak-anak Untuk Menjadi Anak Yang Soleh Itu Adalah Kekayaan Kamu Yang Luar Biasa Jangan Hanya Berpikir Tukuh Supaya Lebih Rame Jangan Hanya Berpikir Rumah Supaya Lebih Indah Yang Anda Miliki Semuanya Akan Dimiliki Orang Lain Saudara Tapi Anak Itu Adalah Kekayaan Anda Yang Luar Biasa Rumah Bagus Dibangun Bermiliad-miliad Tapi Kalau Anda Mati Tidak Boleh Anda Harus Diusir Dari Rumah Anda Yang Anda Bangun Sendiri Anda Akan Ditempatkan Tempat Yang Sempit Atas Tanah Bawah Tanah Depan Tanah Belakang Alias Kuburan Saudara Iya Kan Kendaraan Yang Anda Beli Yang Mewah Masya Allah Bermacam Macam Merk Anda Beli Itu Semuanya Sebentar Lagi Akan Menjadi Tumpangan Orang Lain Kalau Anda Meninggal Maka Kendaraan Anda Tanpa Mesin Saudara Itulah Yang Terjadi Pakaian Pakaian Kebanggaan Anda Baik Yang Berpakaian Penampilan Kostum Ulama Kostum Saya Katakan Kenapa Kadang-kadang Kostumnya Seperti Begini Tapi Hatinya Tapi Kalau Orang Walaupun Tidak Berpakaian Begini Hatinya Bersih Ikhlas Karena Allah Oh Itu Orang Yang Salah Itu Atau Misalnya Jabatan-Jabatan Wih Empat Bintang Kalau Perlu 24 Tidak Tau Sampai Mana Itu Pundaknya Itu Semuanya Kalau Mati Akan Dicopot Dia Harus Puas Dengan Beberapa Laikain Kafan Saudara Tidak Ada Bedanya Mayitnya Ulama Dengan Mayitnya Pejabat Dengan Mayitnya Rakyat Tidak 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 Membedakan Apa Takwanya Kepada Allah Yang Membedakan Apa Kesolehannya Kepada Allah Subhanahu Kalau Jasatnya Sama Diperlakukan Sama Diperlakukan Pakaian Yang Anda Pakai Nanti Lagi Akan Jadi Pakai Orang Lain Bapak Bapak Cinta Sama Istri Cinta Sama Istri Pak Kalau Isterinya Masih Cantik Anda Mati Akan Jadi Istri Orang Lain Ibu Ibu Cinta Sama Suami Cinta Sama Suami Kalau Anda Mati Belum Kering Tanah Kuburannya Udah Cari Istri Lain Tapi Kalau Anak Anak Kalau Anda Mati Bisa Jadi Anak Orang Lain Tidak Anak 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 Itu Fokus Bagaimana Menjadikan Anak 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 Itu Menjadi Anak Yang Soleh Jangan Fokus Sama Pekerjaannya Aja Jangan Fokus Dengan Jabatannya Aja Anak Kamu Lebih Penting Daripada Itu Semuanya Karena Itu Minta Setiap Saatnya Untuk Mempunyai Anak Anak Yang Soleh Betul Lihat Para Nabi Yang Diminta Anak Anak Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menegakkan sholat juga anak turunanku. Jangan bapak ahli sholat, anak ahli joget. Begitu yang diminta. Dua duit, dua duit, duit dikasih banyak, anak tidak soleh. Apa yang bisa dibanggakan saudara? Anak menjadi pecandu narkoba, anak menjadi peminum keras, anak menjadi pelacur, anak menjadi penzinah. Yang paling kaya adalah orang yang mempunyai anak yang soleh. Saya mau tanya, ada bapak jenderal, ada bapak jenderal, tapi anak maling, banggah apa tidak banggak? Mana yang lebih bisa dibanggakan? Tukang ojek. Bapak tukang oh? Anak jadi jenderal. Mana yang lebih bisa dibanggakan? Tukang ojek punya anak jenderal? Atau jenderal punya anak maling? Tukang ojek. Itulah orang tua. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang menjadikan anak-anaknya sukses. Kalau jadi orang tua ulama, maka jadikan anaknya ulama. Eh, bapak baca kitab, anak main gitar. Itu kan bisa terjadi saudara. Karena itu jangan sampai terjadi itu semuanya. Fokus anak, jadikan anak yang soleh. Untuk mudah anak kita menjadi anak yang soleh? Karena itu Nabi menyatakan Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih berharga daripada pendidikan yang baik. Bukan duit, bukan sepeda motor yang bagus, bukan rumah yang mewah. Tapi pendidikan yang bagi, yang menciptakan anak itu berakhlagul karimah. Bapak Ibu, kalau piara ayam, piara ayam yang diharapkan dari ayam apanya? Telurnya. Telur bisa dibuat dadar. Telur juga bisa dibuat jamu. Ayam tidak bertelur, dagingnya juga lezat disantap. Piarah kambing, apa yang diharapkan? Dagingnya bisa dibuat sate, bisa dibuat gulai. Piarah sapi, susunya. Apalagi tenaganya bisa dibuat menggarap sawah, kebun. Apalagi, kalau sudah hari raya kurban, lumayan duitnya. Piarah anak yang diharapkan telurnya. Yang diharapkan dagingnya. Mau dijual kalau sudah hari raya kurban. Yang diharapkan dari anak adalah Baktinya. Kebaikannya. Akhlaknya. Benar atau tidak? Ayam supaya banyak betelur, kasih makan yang banyak. Kambing supaya banyak dagingnya, kasih makan yang banyak. Anak supaya punya akhlak yang mulia, tidak cukup. Kasih makan yang banyak. Kasih pendidikan yang bagus. Kasih pendidikan yang banyak. Cinta sama anak ibu. Cinta sama anak. Uh, sangking cintanya sama anak. Kalau sudah makan, makan yang lezat. Dibawakan oleh-oleh. Ingat anaknya. Benar atau tidak? Kalau minum minum yang lezat. Ingat sama anaknya. Dibawakan untuk anaknya. Benar atau tidak? Kalau kelihatan kain yang bagus. harus dijahitkan baju untuk anaknya benar atau tidak kalau anda cinta sama anak kalau sholat ingat sama anak nggak Hai mana anakku ini sholat apa enggak Hai 24 jam tidak menyaksikan anak tidak sholat tidak prihatin 24 jam tidak mendengarkan anak baca Quran juga tidak menangis coba 24 jam anaknya tidak makan menangis orangtuanya makan nak nanti kamu sakit makan nak nak nanti kamu mati pernahkah anda menangis kepada anaknya baca Quran nak nanti hati kamu sakit sholat nak nanti kamu masuk neraka enggak kalau sudah orangtua begitu demikian mana mungkin akan bisa akan tercipta anak-anak yang soleh perhatikan itu semuanya ajak sholat berjamaah anaknya ajak sholat berjamaah nggak pernah nonton TV berjamaah istiqamah ingin jadi anaknya seperti awliya dan solehin lah inilah kekeliruan fokus ada di sana ciptakan buatlah keluarga Anda bisa menjadi keluarga pendidikan untuk anak-anak Anda sehingga mempunyai anak-anak yang soleh mudah-mudahan menjadi anak yang soleh amin Allahumma doanya apa mudah-mudahan anakku jadi menteri ya jadi menteri koruptor nanti mudah-mudahan anakku jadi orang kaya ya jadi orang kaya dengan segala cara rentener nanti mudah-mudahan anakku menjadi ulama gitu belum dan anakku menjadi awliya begitu tuh lihat Imam Ghazali siapa enggak kenal Imam Ghazali bukan Arab Hai bukan harap mau jadi ajam tapi habaib cintanya luar biasa dengan membojari kitab-kitabnya selalu dibaca eh apa resepnya bukan turunan orang Arab bapaknya bukan ulama Ghazali tukang pintal benang buruh biasa bukan delektur apa resepnya luar biasa bapak-bapak ibu-ibu bapaknya Imam Ghazali itu cita-citanya tinggi kalau sudah bertemu dengan awliya orang-orang yang soleh nangis dia menangis dia yang ditangisi dirinya ya Allah aku tidak bisa menjadi seperti orang ini begitu mulianya orang yang taat kepada Allah setelah dia menangis dia mohon kepada Allah ya Allah kalau aku tidak bisa menjadi walimu orang-orang pilihanmu karuniakan kepada aku anak menjadi walimu Allah Akbar kalau sudah bertemu dengan ulama mendengarkan nasihatnya ceramahnya menyentuh dalam hatinya nangis ya Allah beruntungnya kalau menjadi pewaris ilmu Nabi diangkat derajatnya Allah ya Allah aku tidak bisa menjadi ulama karuniakan aku anak yang bisa menjadi ulama pewaris ilmu Nabi Masya Allah dikasih dua anak yang pertama dikasih nama Muhammad jadi Imam Ghazali waliullah tokoh sufi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai yang kedua dikasih nama Ahmad Masya Allah ahli nasihat ribuan orang maksiat bertobat setelah mendengarkan nasihatnya bahkan non-muslim banyak yang tertarik masuk Islam setelah mendengarkan bimbingannya doa orang tua karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang bisa mendoakan anak-anak kita semua anak-anak kita jadi anak yang soleh insyaallah dan kita semuanya insyaallah mudah-mudahan digolongkan kembali dengan orang-orang yang soleh nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka amin Allahumma amin amin Allahumma amin Ayo kita sekarang berfikir untuk masa depan kita semuanya kita ini adalah camat calon mati karena itu berfikir baik-baik kita udah enggak punya apa-apa kita enggak punya amal yang soleh kita banyak dosa tinggal kita punya Islam mudah-mudahan insyaallah mati Islam wala tamutunna illa wa antum setelah panjang umur sehat walafiat penuh dengan taqwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah ya yang tulus yang ikhlas dengan harapan mudah-mudahan la ilaha illallah kita ucapkan sekarang ini nanti di akhir umur kita Allah takdirkan dirisan kita dapat mengucapkannya sehingga mati husnul amin Allahumma bayangkan kalau anda ruh dicabut oleh Allah saat itu apa yang anda harapkan rumah lagi yang mewah tanah yang luas duit yang banyak anak-anak di sekitar anda cukup menangis kapan orang tuaku ini sudah tidak kesakitan walaupun dengan harus meninggalkan kami semuanya tidak berdaya hatta ida balaqatittaraqiyya waqilaman rak wadhanla annaul firak wal taspar wal tafatis sagubis ila rabbika yawma idhinil masa kalau sudah Ruh ada di sini Hai siapa yang akan bisa ngobati dokter yang mana yang akan bisa menyembuhkan baru disitu dia yakin ntar lagi berpisah semuanya kaki udah gemeteran tangan sudah kejang kenapa sekarang kamu digiring untuk menghadap kepada Allah bertanggung jawab semuanya atas amal perbuatannya mudah-mudahan la'idha illallah kita saat ini mengampuni semua dosa kita saya tuntun ucapkan dengan semangat dengan penuh harapan di akhir umur mudah-mudahan la'idha illallah bisa kita ucapkan amin ya rabbal ikuti bu ya ikuti pak ya Nah dengan penuh harapan itu semuanya yang semangat mengucapkannya kala Rasulullah s.a.w kala Allahu ta'ala la'idha illallah hisni wa mandakhala hisni amin amin azabi Allah berfirman dalam hadir gudsi la'idha illallah adalah bentengku siapa yang berlindung dengan la'idha illallah bentengku maka Allah dia dijamin selamat daripada adabku la'idha illallah mudah-mudahan berlindungi kita di adab kubur sampai adab neraka amin Allahumma amin la'idha illallah la ilaih illallah la ilaih illallah la ilaih illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah jadikanlah kehidupan kami tetap yakinin La ilaha illallah Ya Allah akhir hidup kami akhiri dengan La ilaha illallah Jadikan kalimat yang kami ucapkan yang terakhir meninggalkan dunia ini adalah dengan La ilaha illallah Jagalah La ilaha illallah pada kami dan semua anak turunan kami Ya Allah Jangan satu pun di antara anak-anak kami yang murtad daripada agama Ya Allah Tetapkan kita bersama mereka Islam dan Iman Ya Rabbul Alamin Orang tua kami yang masih hidup beri panjang umur Ya Allah Sehat wal afiat dohir batin dan jadikan kami anak-anak yang bakti kepada orang tua kami Orang tua kami yang meninggal dunia Ya Allah Jadikan kuburannya menjadi kebunan surga Ya Allah Ampuni segala kesalahan mereka Ya Allah Angkat derajat mereka setinggi-tingginya Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah jadikan anak-anak yang salih Ya Allah Engkau mentakdirkan kami hidup di akhir zaman Minuman keras ada di mana-mana Narkoba ada di mana-mana Pelacuran ada di mana-mana Jangan satu pun anak-anak kami Ya Allah Engkau jadikan menjadi pecandu narkoba Pecandu miras Jagah anak-anak kami daripada akhlak-akhlak yang tidak baik Jagah anak-anak kami daripada akidah-akidah di luar ahli sunnah wal jemaah Tetapkan kami bersama anak-anak kami Islam iman dalam akidah ahli sunnah wal jemaah Amin Allah ma'amin Mereka yang sudah terjelungus Ya Allah Beri hidayat mereka Ya Allah Buka hati mereka Ya Allah Jadikan mereka hamba yang pertobat dan kembali kepada ajaramu yang benar Mereka yang jauh Ya Allah dekatkan kepadamu Ya Allah Kami semuanya Ya Allah Catatlah menjadi pecinta orang yang soleh Kumpulah, kumpulkan kami bersama mereka Ya Allah Bersama Nabi Muhammad Ya Allah Bersama ahl bayt Nabi Muhammad Ya Allah Bersama para sahabat Nabi Muhammad Ya Allah Kumpulkan kami semuanya dengan awliya-awliyakmu Ya Allah Berkah mereka Ya Allah Jadikan kami husnul khatimah Jadikan kami husnul khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Allah bihusnul khatimah Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.